Halo guys, balik lagi nih sama Cetak News yang bakal bawain cerita-cerita yang sedang berkembang di masyarakat luas. Nah, kali ini aku akan membahas tentang berdukanya seluruh masyarakat Iran. Presiden Ebrahim Raisi ditemukan sudah tidak bernyawa setelah helikopter yang ditumpanginya jatuh. Kabar ini langsung menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Iran. Katanya sih karena masalah cuaca buruk. Tapi kok kebetulan banget ya? Karena Iran lagi konflik panas gencatan senjata dengan Israel. Kejadian ini bahkan memiliki efek yang luar biasa terhadap dunia internasional. Gimana cerita lengkapnya? Ayo dengerin ceritaku sampai selesai ya. Meninggalnya Presiden Iran Masyarakat Iran berduka saat mendengar kabar kecelakaan helikopter yang ditumpangi Presiden Ebrahim Raisi. Kala itu, Raisi punya agenda peresmian bendungan di hari Minggu tanggal 19 Mei lalu. Nah, bendungan ini merupakan proyek bersama pemerintah Azerbaijan guys. Jadi, Raisi ini berkendara bersama Menteri Luar Negerinya Iran, Hussein Amir Abdullahian ke perbatasan Azerbaijan. Nah, asnya setelah menghadiri peresmian itu, helikopter yang ditumpanginya kehilangan kontak. Pemerintah Iran bingung dong, kok pilot ataupun kru gak ada ngirim sinyal? Ditunggu sampai sore, pemerintah masih juga belum mendapatkan kontak dari helikopter. Akhirnya, pemerintah Iran langsung tuh memutuskan untuk menurunkan tentara dan pasukan elitnya dalam misi pencarian. Bahkan nih, negara tetangga seperti Turki, Rusia juga ikut bantu. Operasi pencarian dilakukan semalaman walaupun kondisi cuaca sedang badai salju. Beruntung, drone Turki berhasil menemukan titik panas. Diduga ini berasal dari puing-puing helikopter. Dengan cepat, tim pencarian langsung bergegas ke titik yang ditemukan. Tanpa menunggu lama, tim menemukan lokasi jatuhnya helikopter yang ditumpangi Raisi pada Senin pagi. Terlihat puing-puing helikopter berserakan, serta ada bagian yang terbakar. Lokasi jatuhnya itu ada di 100 km kota Tabriz, dekat sebuah desa bernama Tafil. Dan benar aja guys, media setempat ini mengabarkan tidak ada korban yang selamat. Di siang harinya, media Iran baru mengonfirmasi sang presiden dinyatakan tidak selamat dalam kecelakaan helikopter saat menjalankan tugasnya. Hal ini tentunya membuat masyarakat Iran bertanya-tanya dong. Kok bisa sih sekelas perjalanan presiden loh mengalami kecelakaan? Harusnya kan bisa lebih safety dan terlindungi. Militer Iran pun diturunkan untuk menyelidiki kasus ini. Nah kalau pernyataan dari pakar penerbangan dan mantan pilot helikopter, Paul Beaver, dia mengatakan kalau kecelakaan ini disebabkan karena tutupan awan, kabut, dan suhu rendah. Hal ini masih menjadi kejanggalan dalam penyebab kecelakaan ini. Soalnya, kalau karena cuaca kan harusnya bisa diantisipasi ya. Terlebih ini menyangkut perjalanan ke presidenan loh. Masa iya sih nggak ada prediksi cuaca yang akurat? Selain itu, meninggalnya Raisi sempat diisukan karena ada campur tangan Israel. Namun kabar ini langsung dibantah oleh salah satu pejabat dari Israel yang namanya Minta Tidak Disebutkan. Kabar ini mencuat dari media Reuters, salah satu pejabat membantah kalau mereka ikut andil dalam kecelakaan yang menewaskan presiden. Melakukan beberapa aksi politik sebelum meninggal. Meninggalnya presiden Ebrahim Raisi menimbulkan banyak tanda tanya besar. Kenapa? Jadi saat ini negeri Iran sedang panas karena sedang perang dengan Israel. Perang di antara keduanya sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Fakta ini tertuang dalam buku sosiolog dan sejarawan asal Texas bernama Jonathan Wirtzen. Buku yang ditulisnya berjudul World Making in the Long Great War. How Local and Colonial Struggles Shape the Modern Middle East. Columbia University Press. Buku ini bercerita tentang sejarah panjang konflik yang terjadi di Timur Tengah. Konflik ini terjadi karena negara-negara yang ada di Timur Tengah berusaha membangun tatanan politik mereka sendiri. Sebenarnya nih menurut Iran mereka dari awal nih gak pernah mencari masalah kok dengan Israel. Bahkan nih Iran adalah negara muslim pertama yang mengakui negara baru Israel. Tapi guys di tahun 1979 Iran tiba-tiba memutuskan hubungannya dengan Israel. Saat itu Iran membuat kebijakan untuk melawan kekuatan dunia yang dinilai sombong. Nah negara yang dimaksud adalah Amerika Serikat dan Israel. Kemudian hubungan keduanya ini semakin memanas setelah Iran ikut andil dalam mendanai Suriah, Lebanon, hingga Yemen. Kemudian perang antara keduanya pun memanas selama bertahun-tahun hingga sekarang. Ketegangan di antara kedua negara ini kembali memuncak pada bulan April lalu. Kedua negara ini saling bertukar rudal satu sama lain cuma dalam beberapa hari. Perang yang dilakukan oleh kedua negara ini membuat banyak orang khawatir. Kok bisa? Karena ini merupakan pertama kalinya Iran melakukan serangan balasan kepada Israel. Presiden yang dikenal keras Sebelum tewas, Presiden Ebrahim Raisi ini sempat memberikan peringatan keras kepada Israel. Sang Presiden memperingatkan kepada Israel untuk melakukan serangan. Kalau masih dilanjutkan, Raisi mengancam akan melakukan gerakan secara besar-besaran. Jika Raisi Mzionis sekali lagi melakukan kesalahan dan menyerang tanah suci Iran, situasinya akan berbeda. Kata Raisi, dikutip media pemerintah Iran, Irna. Wah, serem ya guys. Presiden Ebrahim Raisi ini ternyata memang dikenal sangat keras sejak menjabat pada tahun 2021. Dia dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani dalam mengambil tindakan. Jadi, Presiden Raisi dinilai sukses mengatasi protes-protes dan permasalahan yang ada di dalam negeri. Sang Presiden juga berani ikut andil dalam perundingan nuklir. Dirinya mengambil sikap tegas dengan melakukan pembatasan terhadap teknologi Iran. Saking tegasnya, Ebrahim Raisi ini sampai membuat peraturan ketat tentang kebijakan di dalam negeri. Raisi merevolusi peraturan penggunaan hijab yang dibuat lebih ketat. Bahkan, peraturan ini langsung memakan korban, guys. Jadi, perempuan muda bernama Masa Amini sempat dilaporkan meninggal dalam tahanan. Perempuan tersebut sebelumnya ditangkap setelah dinilai melanggar norma yang sudah diumumkan sebelumnya. Pengaruh besar terhadap politik dunia Peristiwa wafatnya Presiden Ebrahim Raisi ini benar-benar menimbulkan efek yang luar biasa. Hal ini terjadi karena Raisi adalah salah satu tokoh yang cukup disegani. Bahkan ya, guys. Peristiwa ini kabarnya bisa sampai mempengaruhi politik dunia, loh. Kok bisa sih? Ini bisa terjadi karena Iran di bawah Raisi menjelma menjadi pihak yang sangat vokal melawan Israel. Apalagi, Iran baru-baru ini juga melepaskan serangan ke Israel. Iran melakukan ini sebagai balasan dari Israel yang menghancurkan kedutaannya di Syria. Belum lagi nih, Raisi juga merupakan salah satu aktor utama dari kemajuan Iran di mata dunia. Dia berhasil loh untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara semenanjung Arab. Bahkan, wafatnya Presiden Ebrahim Raisi ini juga membuat pemimpin dunia panik. Mereka sampai ketakutan jika Iran tidak segera menentukan penggantinya. Maka, harga minyak dunia bisa naik. Memangnya apa hubungannya sih sama harga minyak dunia? Jadi gini, guys. Iran ini salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Ditakutkan, mereka akan stop untuk melakukan aktivitas dagang untuk sementara. Dan otomatis, Iran sekarang lebih fokus untuk mencari sosok yang tepat menjadi pengganti Ebrahim Raisi. Struktur kepemimpinan Iran sendiri itu kurang transparan. Jadi ya, kita sulit untuk menebaknya. Tapi untuk saat ini, kursi kepresiden dan Iran akan diambil alih oleh Wakil Presiden Mohamed Mohber. Beliau ini akan menjadi presiden sampai 50 hari ke depan sembari menunggu pemilihan. Nah, hal ini disampaikan langsung oleh Dewan Keamanan Iran, Tahas Nazif, yang merupakan perwakilan dari Dewan. Dia menyampaikannya langsung di sesi konferensi pers. Segala aktivitas administrasi negara akan diserahkan kepada Wakil Presiden dengan persetujuan dari pemimpin agung Iran. Ucap Tahas. Bahkan ya guys, wafatnya Ebrahim Raisi ini pengaruhnya sampai ke Indonesia loh. Seperti yang sudah dijelasin sebelumnya, kalau wafatnya Ebrahim ini bakal ngaruh ke harga minyak dunia. Nah, kebetulan Indonesia ini merupakan negara yang lumayan sering impor minyak mentah. Jadi itulah guys cerita kejanggalan wafatnya Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Kejadian ini masih memiliki berbagai kejanggalan yang terdapat di dalamnya. Menurut kalian gimana? Ada komentar tentang cerita tadi?